Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 Pada materi sistem reproduksi manusia kali ini Akan dibahas tentang alat reproduksi pada pria dan wanita Pada pertemuan pertama telah dibahas tentang pembelahan sel Selanjutnya akan dibahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia Baik pria maupun wanita Setiap pria ataupun wanita pasti memiliki organ reproduksi untuk menghasilkan keturunannya Dari gambar kita dapat mengetahui bahwa organ reproduksi pada laki-laki Terdiri dari Pertama penis Kedua skrotum Tiga testis Empat epididymis Lima fas deferen Enam urethra Tujuh vesicula seminalis Delapan kelenjar prostat Sembilan kelenjar koperi Dan yang terakhir adalah kantung kemih Jadi ada sembilan bagian utama organ reproduksi pada laki-laki Sedangkan kantung kemih adalah alat penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui urethra Selanjutnya fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki Berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran untuk mengeluarkan sperma Skrotum adalah bagian seperti kantong yang didalamnya terdapat testis Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi atau pembentukan sperma Selanjutnya testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron Hormon testosteron adalah hormon yang menyebabkan anak laki-laki mempunyai ciri laki-laki Seperti tumbuhnya janggut, kumis, zakun, suara membesar, dada bidang, dan mimpi basah Epididimis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma Dengan ukuran lebih kurang 4 cm Fungsi epididimis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara Vas deferen adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididimis Fungsi vas deferen menghubungkan epididimis dengan uretra Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis Merupakan akhir dari saluran reproduksi Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin atau air pipis Vesicula seminalis adalah bagian yang berbentuk seperti kantong kecil Berukuran lebih kurang 5 cm yang terletak di belakang kantong kemi Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma Selanjutnya menghasilkan cairan yang bersifat basah atau alkali Yang mengandung fructosa gula monosaccharida, hormoprostagian, dan protein pembekuan Kelenjar prostat adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemi Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam Kelenjar koper adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah Fungsi berikutnya adalah melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra Ini juga adalah gambar bagian-bagian organ reproduksi pada laki-laki tampak dari depan Agar bisa dilihat lebih jelas bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki ini Selanjutnya alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi Satu alat reproduksi luar, dua alat reproduksi bagian dalam Alat reproduksi luar adalah merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh Dan dapat diamati secara langsung Yang termasuk alat reproduksi luar adalah penis dan skrotum Alat reproduksi dalam adalah merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh Dan tidak dapat diamati secara langsung Alat reproduksi bagian dalam yang pertama adalah testis Saluran sperma seperti epididymis, fas deferen, dan uretra 3. Uretra 4. Kelenjar reproduksi seperti vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar koper Sistem reproduksi laki-laki dikatakan telah matang jika 1. Ada keluarnya cairan mani dari penis 2. Cairan mani keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah 3. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat umur antara 10-14 tahun Cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma Kumpulan tubulus inilah yang menjadi struktur yang membentuk testis Proses pembentukan sperma dimulai dari Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N Mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosid primer Selanjutnya spermatosid primer mengalami pembelahan miosis tahap 1 menjadi spermatosid sekunder yang bersifat haploid atau N Setelah pembelahan miosis 1, spermatosid sekundernya menjadi 2 Spermatosid sekunder kemudian mengalami pembelahan miosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N Di sini jumlah spermatidnya menjadi 4 Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang Selanjutnya organ reproduksi pada perempuan terdiri dari 1. Ovarium 2. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk 3. Infundibulum 4. Rahim atau uterus 5. Endometrium 6. Servik 7. Vagina Selanjutnya struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan Pertama ovarium Strukturnya berbentuk seperti telur Berjumlah 2 buah Terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum 2. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk Yaitu saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm Fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus 3. Infundibulum Strukturnya berbentuk seperti corong Dan merupakan ujung dari tuba falopi 4. Rahim atau uterus Strukturnya berbentuk seperti buah pir Berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan Berikutnya adalah endometrium Yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim Dan dapat meluruh bersama sel telur yang tidak dibuahi Menjadi darah kotor saat wanita mengalami menstruasi Selanjutnya adalah cervix Yaitu struktur rahim bagian bawahnya yang menyempit Dan membuka ke arah vagina Selanjutnya vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim Serta saluran yang dapat mengalirkan darah saat menstruasi Juga sebagai saluran tempat keluarnya bayi saat lahir dengan normal Selanjutnya fimbriae Yaitu struktur berjumbai-jumbai seperti jari jemari Yang berfungsi menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium Alat reproduksi perempuan juga dapat dibedakan menjadi Alat reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium Kedua alat reproduksi bagian dalam yaitu ovarium dan saluran reproduksi Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan Yaitu sel telur atau ofum Dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium Saat lahir anak perempuan sudah memiliki bakal sel ofum Sel primordial sebanyak 200 ribu hingga 2 juta sel Namun hanya sekitar 40 ribu sel telur yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas Dan hanya 400 sel telur yang akan matang atau berkembang sempurna Dan dalam 1 bulan Hanya 1 sel telur yang matang yang akan diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium Selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan Jadi jumlah sel telur yang diproduksi oleh perempuan jumlahnya terbatas Hanya sampai sebelum wanita memasuki masa menopaus Selanjutnya struktur ovarium Yang pertama adalah folikel yang berkembang Selanjutnya korpus albican Korpus luteum Ovarium Sel telur atau ofum yang dalam tahap oosit sekunder Berikutnya adalah folikel yang matang atau folikel degraf Oogenesis adalah proses terbentuknya sel telur Dalam ovarium terdapat folikel berukuran kecil dengan calon bakal sel telur Folikel dan bakal sel telur berkembang semakin besar Menjadi folikel primer Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder Akhirnya menjadi folikel matang Selama folikel berkembang Sel primordial akan membelah secara mitosis Membentuk oogonium atau sel induk telur Yang bersifat diploid atau 2N Oogonium mengalami pembelahan mitosis Membentuk oosit primer Yang bersifat diploid atau 2N Selanjutnya oosit primer Mengalami pembelahan miosis tahap 1 Membentuk 1 oosit sekunder N Dan 1 polosit N Kemudian polosit N mengalami pembelahan miosis tahap 2 Menghasilkan 2 polosit yang bersifat N juga Sedangkan oosit sekunder selanjutnya Mengalami pembelahan miosis tahap 2 Membentuk 1 ootit bersifat N Dan 1 polosit bersifat N Ootit kemudian mengalami Diferensiasi membentuk oofum Akhir oogenesis Dari 1 sel induk telur atau oogonium Akan dihasilkan 1 sel telur atau oofum Yang bersifat haploid atau N Dan 3 polosit atau badan polar Yang bersifat haploid atau N Namun yang dapat berfungsi Hanya 1 sel telur yaitu oofum Demikianlah materi sistem reproduksi manusia Dengan topik alat reproduksi pria dan wanita Sampai berjumpa pada materi berikutnya Yaitu siklus menstruasi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!